Assalamualaikum, halo ayah bunda Apakah pemberian MPAC pada si kecil sudah tepat? Yuk, simak cukup di kan video berikut ini Apakah si kecil sudah mulai makan dan sudah mengajak usia 6 bulan? Ikuti lebih lanjut mengenai strategi pemberian MPAC dan resep sehat berkisi untuk mencegah serta menghindarkan balita dari stunting Dulu bayi usia kurang dari 4 bulan sudah diberikan makanan pisang yang dikerok Saat ini mungkin masih dilakukan Pemberian makanan sebaiknya dihindari ya ayah bunda seperti pisang dikerok, air putih, bubur, dan lain-lainnya sebelum usia bayi tersebut siap menerima makanan pendamping asih karena akan berdampak pada si kecil ya ayah bunda seperti diare, alergi karena bayi bisa mengalami kekurangan segisi atau kekemukan karena sudah diberikan makan Jadi, terlalu cepat dan terlalu lambat memberikan MPAC akan berisiko dalam pemenuhan gisi seimbang Berikutnya adalah strategi pemberian MPAC Yang pertama adalah tepat waktu Saat asih tidak cukup memenuhi kebutuhan bayi maka saat usia 6 bulan bayi dapat diberikan makanan pendamping asih dan didapatkan tanda siap makan pada balita Yang kedua adalah adekuat yaitu mengandung gisi seimbang Yang ketiga aman dan hikinis dalam pembuatannya Yang keempat diberikan secara responsif yaitu dipastikan jadwal makan bayi teratur Untuk kandungan MPAC sehat dan bergisi yaitu mengandung karbohidrat contohnya nasi atau nasi tim, kentang, walaupun roti Yang kedua buah atau sayur Yang ketiga protein diutamakan protein hewani yaitu telur ayam, daging ayam, hati ayam Kemudian yang keempat lemak seperti minyak, santan, margarin, dan lain-lain Jadi dalam mempersiapkan MPAC maka ayah bunda sekalian perlu memperhatikan usia si kecil untuk menentukan MPAC yang akan diberikan seperti gambar berikut Untuk usia 6-8 bulan diberikan saring lumat Usia 9-11 bulan diberikan cincang halus, cincang kasar, finger food atau makanan yang mudah dipegang dan mudah digigit Usia 1-2 tahun dapat diberikan makanan keluarga ya Video kali ini akan menampilkan pembuatan MPAC tim untuk usia anak 9-11 bulan MPAC yang dibuat dapat disajikan untuk 3 porsi atau 3 kali makan Pertama-tama siapkan bahan yaitu 30 gram wortel cincang halus 1 sendok makan bawang bombay cincang lalu bawang merah dan bawang putih masing-masing satu buah dan juga garam secukupnya 60 gram daging ayam susu 50 ml keju parut secukupnya dan juga makaroni serta minyak goreng Untuk pembuatannya yang pertama yaitu masukkan minyak ke dalam air yang mendidih lalu masukkan makaroni dan diaduk dan ditunggu sekitar 7 menit lalu tiriskan makaroni dan selanjutnya persiapan untuk mencincang bumbu-bumbu yang pertama masukkan bawang bombay lalu ayam campuran garam lalu masukkan bawang merah dan bawang putih masukkan wortel yang sudah dicincang dan juga campurkan dengan makaroni aduk hingga merata lalu masukkan susu dan juga keju parut aduk hingga merata selanjutnya masukkan ke mangkuk untuk dilakukan perebusan Masukkan mangkuk rebus tunggu hingga 10-15 menit Angkat mangkuk dan MPAC siap disediakan untuk bayu Terima kasih telah menonton!